Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2BD akan menampilkan materi mengenai sintesis Ibu Proven Anggota kelompok kami yaitu ada Fashiyah Uliya Rahman Faliha Nur Aini Tiara Alifah Stefani Zahro Aksa Sanita Zikril Hakim Muhammad Dan Asri Kusumadewi Pembuatan dari video ini bertujuan agar kita semua Dapat mengetahui mekanisme sintesis Ibu Proven Dengan menggunakan para isobutil lasetofenam Sebelum kita pelajari mekanisme sintesisnya Mari kita sama-sama kenali dulu Apa sih Ibu Proven itu? Ibu Proven adalah turunan asam propionat Gulongan obat non-seriodial anti-inflammatory drugs Yang mempunyai aktivitas antirematik, antiradang, dan analgesik antipiretik Ibu Proven terutama digunakan untuk mengulangi rasa niri pada kondisi reumatik dan atritis Berat molekul dari Ibu Proven adalah 206,28 gram per mol Jarak leburnya 75-78 derajat celcius Dan titik didihnya 154-157 derajat celcius Ibu Proven memiliki pemerijan berupa serbuk haplur yang berwarna putih hingga hampir putih Dengan bau khas yang lemah Ibu Proven sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan dalam klorofom Ibu Proven suka larut dalam ethyl acetat dan praktis tidak larut dalam air Ibu Proven adalah salah satu obat golongan non-seriod anti-inflammatory drugs Atau disingkat NSAID Yang sering digunakan sebagai antipiretik, analgesik, dan anti-inflammatory Dengan efek sampingnya yang paling kecil diantara obat golongan NSAID yang lain Ibu Proven dijadikan pilihan pertama dalam terapi Contoh obat turunan Ibu Proven yang masih digunakan sampai sekarang Di antaranya ada Venoproven Maproxen Suproven Ketoproven Dan Flourniproven Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai prosedur pembuatan Ibu Proven Atau sintesis Ibu Proven Sintesis Ibu Proven dilakukan dari isobutil benzen Proses sintetisnya meliputi asilasi Vidal Cluck, reduksi, substitusi klorida, dan reaksi Grignard Pada tahun 1992 Perusahaan BAC mengembangkan metode sintesis yang baru Langkah pertama Menggunakan hidrogen florida anhydrat sebagai katalis dan juga pelarut Yang kemudian didaur ulang dan digunakan kembali Sintesis Ibu Proven Dicapai melalui proses 5 langkah Yang ditunjukkan pada skema reaksi berikut ini Seperti sintesisan metode VHC Langkah sintesis dimulai dengan asilasi Friedel Kraft dan reduksi karbonil Namun, menggunakan substitusi klorida, pembentukan Grignard, dan reaksi Grignard pada tahap akhir Karena metode industri yang menggunakan karbon monoksida pada 500 PSI dihindari karena alasan keamanan Proses sintesisnya meliputi 4 tahapan Tahap yang pertama adalah asilasi Friedel Kraft Awalnya, isobutil benzen dan asetat anhidra direaksikan di bawah kondisi asilasi Friedel Kraft Untuk membuat para isobutil lasetofenon Anhidra asetat dan ALCH3 membentuk kompleks asam lewis yang menghasilkan ion asilinium Yang kemudian diserang oleh mekanisme 1 Membentuk para isobutil lasetofenon melalui substitusi elektrofilik aromatik Tahapan yang kedua adalah reduksi karbonil Pada langkah kedua, keton 2 direduksi dengan NABH4 dalam CH3OH untuk membentuk struktur nomor 3 Tahapan yang ketiga adalah substitusi klorida Alkohol digantikan oleh klorin dalam kondisi asam membentuk struktur nomor 4 melalui mekanisme SN1 Tahapan yang keempat adalah reaksi Grignard Reagen Grignard dibentuk dengan mereaksikan struktur nomor 4 dengan magnesium dalam reflux ether Karbon dioksida digelembungkan melalui struktur nomor 5 Yang memungkinkan serangan nukleofilik dari reagen Grignard ke karbon dioksida Untuk membentuk struktur nomor 6 diikuti dengan protonasi Produk ibuprofen akhir atau yang ditunjukkan oleh struktur nomor 6 Diproduksi dalam rendemen sebesar 24,6% Sekian pemaparan dari kelompok kami Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih bagi yang telah menyaksikan Semoga ilmunya bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!